Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat dan pemirsa Dimanapun anda berada Semoga sampai saat ini selalu sehat Dan tetap semangat Oke di video kali ini Saya akan membuat tutorial Yaitu Mesin penggiling jagung Huktinya kayak gini bisa lembut Ini jagung gering Dari Gerindah Kita pakai mata pisau bekas Mata pisau untuk Potong keramik ya Yang sudah tidak jajam lagi Kita manfaatkan untuk Membuat mesin Penggiling jagung ini Dan bagaimana caranya Ingat Like dan subscribe itu gratis Selamat menonton Oke yang pertama-tama kita butuhkan Ini bekas pisau Gerindah ya Pisau gerindah untuk keramik ini sudah Tidak tajam lagi Kita manfaatkan untuk Penggiling Jagung Ya Pertama-tama kita Kita garis dulu disini Tinggal sebelahnya Ya diurutkan sampai Putus Oke Begini Langsung kita potong pakai gerindah Pertama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati butuhkan ini ya ini plastik tapi agak tebal yang enggak potongannya yang kita pakai tadi kita buang kita butuhkan ini pok plastik ya ini murah ini saya beli hanya 7000 ya yang jelas saya harus lebih gede dari ini dari pisaunya ini kita bur dulu pakai bolong ini selamat menikmati selamat menikmati posisinya harus longgar ya oke kita perkuat dengan ini begini ini nanti untuk baut ke bodi ini kita bolongin kecil untuk baut lancip sekrup kita tambahkan plat untuk penguat pengait ini nanti dibaut ke sana sebelah langsung kita baut dulu sudah kencang jadi begini posisinya nanti tinggal sebelah kita pakai penguat sebelah sini sama kita baut dulu selamat menikmati posisinya ya semua kenceng harus safety safety harus diutamakan dan sekarang kita masukkan ini kita untuk bolong baut baut ke plat oke jadi begini posisinya kita coba dulu apakah nyangkut ke bodi oke tidak ada nyangkut ke bodi ya kita butuhkan baut more baut buat ini sama samping kita solder aja biar cepat ya sebelah oke baru kita baut kita pasang baut more ini posisinya begini bisa dilihat ya kokoh ya harus kokoh karena mesin diutamakan safety nya ya keselamatannya harus diperhitungkan oke sekarang tinggal kita pasang pisau jangan lupa jangan lupa dicabut dulu kerindanya ya kalau masih nancep dicabut dulu biar nanti tidak kesenggol atau dimana harus diutamakan keselamatannya oke sudah kita cabut ini kita pasang dulu nah ini kita kencengin dulu kalau pakai ini nggak bisa ya pakai gunting gunting-gunting yang kuat bisa bisa pakai ini ini dipencet dulu diberi belakangnya ya biar kenceng ah kenceng ya kita coba dulu oke tidak ada yang nyangkut ke baut ya jadi tidak ada yang nyangkut ke bodi atau ke baut ya sekarang kita cabut dulu ya cabut dulu untuk sepi kita tambahkan papan triplek posisi on kita tambahkan pengunci di sini oke kita baut di baut sini yang penting kenceng oke kita lanjutkan karena saklarnya tadi di bawah sini akan kita coba kita masukin dulu kita coba saja ini dulu kita tutup kembali oke kita tambahkan roll yang ada saklarnya jadi ngidupinya di sini karena tadi ini di bawah susah ngidupinya kalau yang di sini gampang ya karena ini di bawah yang didorong jadi nanti kita ngidupin ini kita colok dulu mau kita coba dan ini kita kasih alas biar tidak berisik alas apa saja bisa oke kita on kan di sini selamat menikmati oke kita cabut dulu dan ini hasilnya semuanya lembut ini belum belum lama ya ini kalau lama lembut sekali karena maaf ini malam ya keadanya malam berisik jadi ini terbukti lembut dan kita tuangkan saja oke ini keadanya lembut jadi durasinya kurang lama mohon maaf karena sini sudah malam jadi gak saya terusin sudah jam lewat jam 1 ya 1 malam oke terima kasih semoga bermanfaat dan ini terbukti aman dan cepat jadi untuk bikin lembut buat pakan-pakan burung atau buat apa saja bisa kalau mau lembut agak lama ya karena tadi mohon maaf malam jadi keadanya berisik ya bikin videonya tanggung oke cukup sekian semoga bermanfaat mohon maaf apabila masih ada kekurangannya jadi kesimpulannya ini harus safety ya yang pertama ini tempatnya harus tebal jari yang tebal dan ini kita kasih siku begini dari plat dan bawahnya juga plat ditekuk dan ini penguncinya ya dan kalau saklarnya disini enak bisa dimatikan disini karena saklarnya disamping jadi kita pakai tambahan roll yang ada saklarnya jadi hidupnya tinggal disini terima kasih cukup sekian tunggu video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati